Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue dan kali ini gue mau mampir ke Honda. Oke guys, sekarang kita udah dalam Honda Gallery. Honda Gallery disini tuh ada di dalam S&C dan di dalamnya tuh ada mobil-mobil kerennya Honda, yaitu ada RSX, ada Civic Type R, dan di belakangnya juga ada motor Honda R-CV. Pertama, kita disini bakal terus lujur untuk NSX ini. Jadi ini Honda NSX 2019. Sejujurnya, sama dilihat ini secara langsung, itu tuh jauh lebih keren dibandingkan gambarnya. Dilihat dari lampu depannya aja, ini udah The Angel Eye-nya, ada LED RL-nya, dan gak tau kenapa, bukanya ini mobil dilihat keren banget. Ini warnanya red, dan ini bukan merah solid. Ini juga termasuk merah yang keren juga. Metallic itu terlihat deep gitu. Secara keseluruhan, desainnya tuh bener-bener eksotik banget. Dari depan udah sanggar banget. Oke, sekarang masuk ke samping. Desain spionnya yang dipakai juga ada. Futuristic banget. Mirip-mirip kayak ala-ala sumber kart jaman sekarang ya, yang gagangnya tipis. Terus ini profil band depannya, pake konti sport contact dia. Dan ini dilihat, dapet dilihat bahwa bit-brake-itnya sudah menggunakan karaku ceramic. Ini six-spot deh kayaknya, khusus dibuat. Untuk rambil velg-nya sendiri, ini mau pake ring 21-nya ya. Pake ring 20 atau 21 ini. Oke, next. Masuk ke desain samping NSX. Ini desain sampingnya tuh bener-bener futuristik banget. Dan yang paling keren menurut gue itu ada ini. Ini dimana, seperti lain-lainnya, hair blend-nya dia tuh bener-bener berfungsi dan kita bisa langsung lihat kesitu ada intercooler-nya. Handle pintunya itu sendiri juga ratak sama bodinya. Oke, untuk interiornya bisa dilihat. Cuman sayangnya mobilnya dikunci jadi gak bisa dilihat sampai air dalam. Ada engine start-stop button, leather seat-nya, two-tone, nah itu steering wheel. Lanjut di belakang. Ini adalah mesinnya, dia pake mesin twin turbo 3500 cc. Dengan membantuan 3 motor elektrik tambahan. Ini desain dari lampu belakangnya, futuristik juga. Ada kamera mundurnya di sini. Dan ada sensor 4 titik. Ini list lampu belakangnya keren banget ya, jadi ciri khasnya tuh kelihatan banget kalau dari jauh. Dari sini nyambung sampai kanan. Dan udah pake sun LED juga. Terus ini semua bolongan-bolongannya gak kaya Honda-Honda yang lain ya. Ini bukan cuma catakan wakkel, tapi bener-bener bolong. Untuk aerodinamika. Untuk melapotnya ada diisi. Dan di sini juga ada rear diffuser-nya. Melapotnya sendiri di dalam tuh sebenernya ada mukap. Ini desain sampingnya. Oke, ini valve belakangnya. Dia bener pake 20 inci. Itu kan juga 20 inci kayaknya. Ya, ini untuk steering wheel-nya. Kayaknya sebenernya kalau dilihat dari luar, menurut gue, steering wheel-nya itu kurang supercar banget gitu sih. Tapi tetep dari luar ini the best untuk sebuah Honda bener-bener. Cool banget. Ini rear spoiler-nya. Yup. It's a very nice Honda. Oke guys, berhubung ini Civic Type R yang mungkin kalian udah sering lihat di jalan atau pernah lihat full review ya. Jadi kita skip aja dan langsung aja kita lanjut ke Honda RC V si motor 9 miliar rupiah. Oke, berhubung klip di atas ada lagunya dan sangat kenceng sehingga suara saya tidak terdengar. Maka akan saya jelaskan melalui voice over dengan mic yang gak seberapa ini. Jadi ini adalah Honda RC 213 V Strip S di mana ini adalah Honda yang dipakai oleh tim Repsol Honda di MotoGP. Cuman bedanya motor ini udah didesain khusus supaya bisa road legal. Contohnya dia udah punya kaca spion seperti yang bisa dilihat. Dia juga ditambahin lampu sen-nya. Serta ada lampu rem, lampu depan dan sebagainya supaya bisa dikendarai di tengah jalan. Fantastisnya, buat motor ini yang mempunyai tenaga kuda sebesar 170hp dengan beratnya cuma 160kg. Direktur pemasaran Astra Honda Motor menggambarkan bahwa kurang lebih harganya akan 9 miliar. Wow! Buat yang lain yang penasaran sama sebenernya Honda Gerard itu kayak gimana, kalian bisa langsung lihat di sini. Di sini Honda juga ngamerin pesawat-pesawat Honda. Ya meskipun hanya miniaturnya, terus di sini ada sejarah-sejarahnya. Dan ini Unicop. Alat mobilitas pribadi yang dibikin sama Honda. Jadi buat dinaikin terus kayak mungkin dia bisa dengan sendiri. Oke guys, salah satu hal yang keren yang ada di Honda Gallery ini adalah gini. Ini adalah interactive screen dimana... Ini sebenernya? Touch screen. Oke. Kita klik Honda Heritage. Terus langsung di sini tuh kayak muncul tentang peninggalan-peninggalannya Honda. Kayak Type A itu apa aja. Di Motorsport itu ada apa aja. Terus kita bisa lihat yang lain juga seperti Honda Edge. Ya ini adalah mobil-mobil yang sekarang ada di galerinya. Kita bisa lihat galeri foto-fotonya dan juga spek-speknya dan sejarahnya dari ketiga kendaraan tersebut. Oke. Plus di sini ada aksesoris-aksesorisnya. Merembut-merembutnya Honor City sih kayaknya. Kalau ini pelakat yang dibeli kalau kalian beli seti takper, dan ini mungkin hal yang kalian tetap kalau kalian beli Honda NS. Plus merchandise-merchandise juga. Di sini juga ada ruang test ride buat unicode. Kalau misalnya kalian pengen dateng dan pengen nyobain, ini ada jam-jamnya. Saya sesuasinya. Ini alatnya bentuknya kayak gini. Ya, sepertinya alat-alat portasi pribadi gitu lah. Jadi ini kita tinggal di sini, terus kita bisa jalan. Ini ruangan test ride-nya. Oke guys, thank you buat yang udah nonton dan mungkin segitu aja yang bisa gue tunjukin dari first impression Honda NSX dan juga Honda RC213V. Dan kurang lebih segitu yang bisa gue tunjukin hal-hal keren yang ada di Honda Gallery. Thank you buat semuanya dan jangan lupa buat subscribe channel ini. See you guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax